Intro Boyamin Saiman, warga kelurahan Jebrezulu mengadukan dugaan tindakan pidana penyebaran data pribadi ke pendudukan di Mapol Restasulu Lapor merasa dirugikan adanya dugaan kebocoran data pribadi itu Boyamin mengatakan pengaduan ke Pol Restasulu tersebut dugaan penyebar luasan data kependudukan dan data pribadi yang diduga data dijual ke portal hacker di internet Menurutnya, berdasarkan penelusurannya, kebocoran data diduga dari BPJS Kesehatan Pengaduan di Mapol Restasulu tersebut dikarenakan saat input data BPJS Boyamin melakukannya di Solo Boyamin juga menambahkan dalam Undang-Undang Kependudukan Pasal 79 Ayat 3, Pasal 86, Ayat 1a, dan Pasal 95a ancaman hukuman penyebar luasan data pribadi cenderung ringan yaitu 2 tahun penjara dengan denda 20 juta rupiah Namun tidak menutup kemungkinan bisa dijerat pasal lain seperti pemarasan Penyebaran data pribadi bisa disalahgunakan seperti data rekening bank Bisa juga pembobolan handphone yang digunakan untuk penipuan seperti meminta sejumlah uang kepada rekan Menurutnya, bisa juga hacker membobol BPJS sehingga data pribadi tersebar Hingga saat ini belum diketahui oknum-oknum penyebar data tersebut Saya Boyamin Saiman pada hari ini mengajukan aduan atau laporan kepada Polresta Surakarta ada dugaan tindak pidana penyebar luasan data kependudukan dan data pribadi yang diduga ini terkait dengan penjualan data di portal hacker di internet yang itu tersebar di seluruh dunia dan bisa dibeli dengan harga 6.000 dolar Dan setelah penelusuran-penelusuran saya kemarin sampai hari ini tadi diduga itu kebocoran data dari BPJS Kesehatan Nah saya selaku anggota atau peserta BPJS Kesehatan melakukan beberapa klarifikasi dan memang ada sesuatu yang sifatnya lebih kuat memang itu data yang BPJS Kesehatan Meskipun ini masih dugaan loh ya tapi saya meyakini ini berasal kebocoran itu dari data-data di BPJS Kesehatan Saya selaku peserta BPJS Kesehatan yang dulu input datanya tahun 2013 itu di cabang Surakarta maka kemudian atas dugaan kebocoran data penyebar luasan tanpa hak itu tadi kemudian hari ini meleporkan ke Polresta Surakarta sebagai yang membawai wilayah cabang Surakarta BPJS dan kebetulan saya memang berada di Surakarta sehingga saya mengajukan ini ke Polresta Surakarta dengan acuan memang itu kan ada sebenarnya agak ringan pasal tentang undang-undang kependudukan ini karena ancamannya cuma 2 tahun dan denda 20 juta rupiah sebenarnya ini bisa nanti dikembangkan dengan pasal-pasal undang-undang ITE tentang pasal 27 ayat 4 tentang pemerasan dan penghancaman tapi itu kan nanti biar didalami lebih lanjutlah pengembangan karena diduga ini kan peretasan, pembocoran ini kan bisa saja untuk pemerasan karena nanti bisa saja data ini ketika dibeli orang untuk pemerasan tapi juga bisa jadi sebenarnya oleh hacker ini sebenarnya untuk diduga memeras BPJS tapi tidak dilayani kemudian disebarkan, macam-macam begitu jadi ini saya belum punya datanya itu maka kuncinya saya laporkan tentang pakai undang-undang kependudukan bahwa semua orang dilarang menyebarkan luaskan data kependudukan dan data pribadi tanpa hak dengan diancam 2 tahun atau 20 juta rupiah denda sub indo by broth3rmax